Dari sekian yang ada, dari sekian banyak yang mencalonkan ke DPW PKB DKI Jakarta, Alhamdulillah saya sebagai Ketua DPW PKB DKI Jakarta mendengar aspirasi dari tingkat ranting PAC, DPC sampai tingkat DPW dan hasil verifikasi dari desk pilkada DKI, maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 pilkada gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada wakil gubernur yang memang dilihat oleh PKB yang memang memiliki potensi-potensi untuk menjadi cawagub dari Anies Baswedan ini? Terima kasih. Kita terbuka dengan wakil gubernur siapapun. Siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan, tersebar itu di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSU. Sedangkan. Siapapun kita terbuka.